Senyum bahagia muncul di wajah Liyan. Dia meringkuk dalam pelukan Kincuan dengan tenang, menempel di dekat Kincuan. Pada saat ini, hati Kincuan tenang. Dia memandangi gadis kecil di pelukannya dengan puas. Gadis yang memikat namun seperti peri ini, dia berani dan pemalu. Apakah kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini, Yaner? Kincuan bertanya dengan lembut. Ya, saya tidak tahu di mana menemukan Anda, tetapi saya tahu Anda pasti akan datang ke sini untuk menemukan saya. Liyan tersenyum. Melihat wajah yang indah dan cantik itu, Kincuan menciumnya dengan penuh kasih, menyebabkan Liyan tersipu. Meski keduanya sudah menjadi suami istri, namun kemesraan tersebut, terutama tatapan mesra itu, membuatnya merasa bahagia dan jantungnya berdegup kencang. Keduanya bangun, makan makanan, dan berjalan mengitari hutan bambu bergandengan tangan. Setelah Liyan mengirim saudara perempuannya keluar, dia mengkhawatirkan Kincuan, jadi dia kembali untuk menunggu Kincuan. Sekarang dia melihat Kincuan, dia lega melihat Kincuan. Dia juga jelas tentang situasi saat ini, jadi dia memutuskan untuk pergi sekarang. Dia khawatir tentang saudara perempuannya. Dia tinggal bersama Kincuan selama beberapa hari, lalu pergi dengan enggan. Kincuan secara pribadi memalsukan gaun dan sepatu bot untuknya. Setelah Liyan pergi, Kincuan tahu bahwa dia aman, jadi hatinya damai. Kekuatan tidak dapat ditingkatkan dalam sehari. Sepertinya Istana Merah Muda harus tinggal di Sekte 5 Elemen untuk sementara waktu. Kincuan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke Sekte Dewa Perang. Tidak peduli apa, dia adalah pewaris Dewa Perang. Pergi ke Sekte God of War mungkin bisa meningkatkan kemampuan God of War miliknya. Bukan ide yang buruk untuk menemukan sebuah organisasi. Hubungan antara Sekte Setan Langit dan Sekte Setan Longhu tidak jelas. Ada juga Sekte Setan, tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Sekte Setan Langit. Tingkatkan kekuatan, tingkatkan pengaruh. Setengah bulan kemudian, Kincuan muncul di kaki gunung tempat Sekte Dewa Perang berada. Pegunungan ini disebut Gunung Dewa Perang, dan ada patung Dewa Perang yang sangat besar. Sekte Dewa Perang dan Sekte Iblis tidak hanya menerima pewaris Dewa Perang atau Dewa Iblis. Bagaimanapun, mereka adalah Sekte Besar dan memiliki banyak hal untuk ditangani. Oleh karena itu, jumlah pewaris sebenarnya dari Dewa Perang atau Dewa Iblis adalah yang paling sedikit. Menatap patung Dewa Perang di puncak gunung, Kincuan tidak terburu-buru untuk naik. Ada banyak orang datang dan pergi di gerbang gunung. Mereka semua mengenakan pakaian prajurit dan gesit dan kuat. Tangga batu lurus mengarah ke puncak gunung, seperti tangga ke surga. Kincuan tidak berhenti sampai dia mencapai puncak gunung. Ini rumah Dewa Perang. Orang luar tidak diizinkan masuk. Dua murid dari Rumah Dewa Perang menghentikan Kincuan. Tolong beritahu mereka bahwa saya ingin bertemu orang yang bertanggung jawab di sini, kata Kincuan. Murid di sebelah kiri memandang Kincuan dengan dingin dan berkata, Rumah Dewa Perang baru-baru ini sibuk dan tidak punya waktu untuk melihat orang luar. Jika Anda tidak memiliki token, silakan kembali. Saya pikir lebih baik kalian berdua pergi dan memberi tahu mereka. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan penanggung jawab, kata Kincuan. Berat, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata pemuda itu dengan tidak sabar. Rumah Dewa Perang memintamu untuk menjaga di sini hanya untuk menjaga pintu. Tanya Kincuan. Kamu belum cukup bermain, kan? Pria muda itu memarahi dengan keras. Zhang Hu, ada apa? Kenapa kamu berisik sekali? Sebuah suara datang. Seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia konsu, orang ini tidak masuk akal. Dia ingin melihat orang yang bertanggung jawab, tetapi dia tidak akan mengatakan apa-apa. Zhang Hu segera menyingkirkan wajahnya yang dingin dan berkata dengan hormat. Oh, adik kecil, ada apa? Dia konsu memandang Kincuan sambil tersenyum dan berkata dengan sopan. Kincuan juga tersenyum dan berkata, saya datang untuk melihat apakah saya ingin bergabung dengan rumah Dewa Perang. Tapi sekarang saya melihatnya, saya sedikit kecewa. Kincuan memandang Zhang Hu dan kemudian melihat sekeliling. Astaga, kecewa. Tempat seperti apa menurutmu ini? Apakah anda pikir anda dapat bergabung kapanpun anda mau? Jika anda kecewa, anda bisa nyahlah. Zhang Hu hanya bisa mencibir. Zhang Hu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Wajah dia konsu menjadi dingin. Pamansu, dia hanya anak nakal. Mengapa kamu begitu sopan padanya? Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tolong jangan beritahu ayahku, kata Zhang Hu buru-buru ketika dia melihat wajah dia konsu berubah. Dingin. Kincuan sekarang acuh tak acuh terhadap beberapa hal. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Zhang Hu dan Dekensu dengan tenang. Adik laki-laki, maafkan aku. Rumah Dewa Perang tidak merekrut baru-baru ini, kata Diakonsu dengan malu. Diakonsu sangat sopan dan bahkan meminta maaf kepada Kincuan. Zhang Hu mencibir dan bergumam pelan, bodoh sekali. Menurutmu tempat seperti apa ini? Mengapa kamu kecewa? Siapa yang ingin kamu bergabung dengan rumah Dewa Perang? Diakonsu, apakah kamu ingin merekrut pewaris Dewa Perang? Kincuan berpikir sejenak dan bertanya. Jika dia tidak merekrut, Kincuan hanya bisa pergi. Mata Diakonsu berbinar dan dia menatap Kincuan. Kamu adalah pewaris Dewa Perang. Baiklah, kemarilah. Aku akan membawamu menemui Penatua Agung, kata Diakonsu dengan heran. Kincuan menghela nafas lega. Sepertinya pewaris Dewa Perang memiliki status tinggi di Dewa Perang. Zhang Hu memandang Kincuan dan tercengang. Seolah-olah dia telah makan sesuatu yang menjijikan. Kincuan menatap Zhang Hu dengan dingin. Zhang Hu menggigil. Jika Kincuan benar-benar pewaris Dewa Perang, maka dia pasti tidak akan melepaskannya karena memperlakukannya seperti ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan orang seperti itu. Mereka berjalan menuju aola besar. Diakonsu berdiri di pintu masuk. Tetua Agung, ada pewaris Dewa Perang yang tertarik untuk bergabung dengan Dewa Perang. Masuk, suara yang baik dan bermartabat terdengar. Suara itu tua tapi kuat. Diakonsu dan Kincuan masuk. Itu adalah aola besar yang lebarnya 100 meter. Itu sangat luas dan ada sembilan pilar besar dengan gambar burung dan binatang terukir di atasnya. Ada meja besar dengan seorang lelaki tua di belakangnya. Setelah Kincuan dan diakonsu masuk, lelaki tua itu berdiri dan berjalan turun dari belakang meja besar. Ada tangga yang panjang dan lelaki tua itu berjalan turun. Dia tinggi dan ramping. Jubahnya rapi dan rapi dan dia memancarkan aura ilmiah. Em, pewaris Dewa Perang. Kincuan merasakan bahwa lelaki tua ini juga merupakan pewaris Dewa Perang. Pria tua itu tampak baik dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Rambutnya putih tetapi tubuhnya dipenuhi vitalitas. Ketika dia melihat Kincuan, matanya berbinar dan dia mempercepat langkahnya. Dia mengulurkan tangannya. Kincuan tidak bergerak. Pa, tangan lelaki tua itu mendarat di bahu Kincuan. Bagus, bagus, nak, kamu ingin bergabung dengan Dewa Perang. Pria tua itu tersenyum dan berkata. Kincuan memikirkannya. Aku memang ingin bergabung dengan God of War, tapi saat pertama kali datang, aku merasa atmosfer di sini tidak begitu bagus. Haha, nak, tidak aneh sekte besar memiliki beberapa hama. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan tertegun dan menganggupkan kepalanya. Sepertinya kata-katamu sudah cukup. Aku ingin bergabung dengan God of War. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu ke olah leluhur dan memberimu buku masuknya. Kata orang tua itu. 792. Apakah kamu tidak akan bertanya tentang latar belakangku dan apakah aku memiliki latar belakang yang bersih? Kincuan bertanya dengan bingung. Pria tua itu memandang Kincuan dan tersenyum. Tidak perlu. Kebenaran sudah cukup. Kincuan tersenyum. Orang tua ini lugas dan kuat. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Siapa namamu? Penatua bertanya saat mereka berjalan. Nama saya Kincuan. Tetua, beritahu saya apa yang harus saya lakukan di War God Sek. Kincuan tersenyum. Yang perlu kamu lakukan di Sekte War God adalah meningkatkan level kultifasimu. Sekte War God dan Sekte Iblis adalah musuh. Sekte War God tidak memiliki banyak persyaratan, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengkhianati mereka. Jika kamu bosan suatu hari nanti, Anda dapat pergi, tetapi Anda tidak diizinkan melakukan apapun yang akan membahayakan Sekte War God. Selain itu, berada di Sekte War God berbahaya, jadi Anda masih punya pilihan. Orang tua itu tersenyum. Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte War God. Tetua, berapa banyak pewaris yang ada sekarang? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Termasuk kamu, tepatnya ada 30 pewaris di War God School, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. 30. Sepertinya sedikit rendah. Kincuan tertegun. Jumlahnya cukup banyak. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan pewaris Dewa Perang? Selain itu, jika mereka terlalu kuat, mereka akan meninggalkan tempat ini. Ada juga beberapa pewaris Dewa Perang yang lebih suka menyendiri. Perang Sekte Dewa di sini bukan satu-satunya, kata Tetua Agung. Kincuan mengerti, baik itu Sekte War God atau Sekte Iblis, mereka bukan satu-satunya di sini. Selain itu, semua pewaris berharap menjadi War God, tapi itu jalan yang sulit. Setelah tingkat kultivasi seseorang tinggi, jika ingin berkembang lebih jauh, mereka mungkin harus meninggalkan tempat ini. Tek pinggang, pakaian, dan halaman kecil. Pewaris Dewa Pertempuran memiliki status terhormat di sini. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi dapat meninggalkan tempat ini, setelah bertahun-tahun di Sekte Dewa Perang, hanya ada dua atau tiga orang yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini. Sebagian besar dari mereka akan tinggal di sini selama sisa hidup mereka. Bahkan jika Anda adalah pewaris Dewa Perang, ingin mencapai alam Dewa Perang sangatlah sulit. Bahkan mungkin tidak ada satu dari seratus. Kincuan, datanglah ke Ola Besar malam ini. Saat itu, semua orang akan bertemu. Tetua Agung berkata. Kincuan menganggup dan melepaskan tek pinggangnya. Ini adalah simbol identitas di Wargatsek. Pada malam hari, Kincuan pergi ke Ola Utama. Ada sekitar 20 orang di sana. Tuan rumah juga ada di sana. Dia adalah pria parubaya yang tinggi, berotot, dengan ki dan darah yang kuat. Dia sangat berotot dan bermartabat, dan tidak mengudara. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum. Penatua Agung telah membawa Kincuan ke sini. Kincuan menyapa Master Sekte. Kincuan membungkuk seperti yang dilakukan seorang junior. Bagus, bagus. Senang bertemu denganmu, Kincuan. Selamat datang di Sekte Dewa Perang. Sayang sekali, kamu terlalu muda dan kekuatanmu kurang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Kincuan menoleh dan tertegun. Pria ini tampak sedikit licik dan bertubuh pendek. Namun, esenskinya sangat kuat. Rat King, pewaris Battle God. Kincuan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan penuh kebencian. Dia menoleh dan tertegun lagi. Orang yang akrab. Lang Jing Feng. Pewaris Dewa Pertempuran dengan Overlord Battle Body. Sekarang dia bergabung dengan Sekte Dewa Perang. Dia seperti ikan di air. Kincuan tersenyum sementara Lang Jing Feng menatap Kincuan dengan kebencian. Sepertinya dia tidak akan bisa memiliki waktu yang damai di Sekte Dewa Perang. Di mana ada orang, akan ada persaingan. Kincuan tidak menyangka bahwa Lang Jing Feng akan benar-benar bergabung dengan Sekte Dewa Perang. Rat King, apa artinya ini? Great Elder berkata dengan sedih. Penatua hebat, kamu ingin merekrutnya. Aku akan membiarkanmu memilikinya. Menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia memasuki Medan Perang Setan Dewa dengan kekuatan seperti itu? Rat King tertawa dingin. Rat King, Kincuan masih muda. Dia adalah pewaris Dewa Pertempuran. Semua orang di sini untuk menyambutnya, bukan untuk mengejeknya. Tetua Agung tidak bahagia. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling dan mengerti bahwa bahkan pewaris Dewa Pertempuran dibagi menjadi dua faksi. Tetua Agung dan Raja Tikus. Lang Jing Feng berada di faksi Rat King. Bagaimana aku mengejeknya? Apa aku salah bicara? Rat King tersenyum dan berkata. Penatua hebat, perkenalkan aku dengan yang lain. Kincuan tertawa. Kalimat ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi terdengar berbeda bagi Rat King. Wajahnya berubah jelek dan dia menatap Kincuan. Mengapa? Apakah Anda menemukan saya mengganggu? Kincuan juga tertawa. Ya, sangat menyebalkan. Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali. Apakah kamu tahu kenapa aku disebut Rat King Wargot? Rat King Wargot mencibir pada Kincuan. Kamu terlihat seperti tikus. Kincuan memandang Rat King Wargot dan berkata. Kalimat ini hampir membuat Rat King Wargot mati tercekik. Meski terlihat seperti tikus, semua orang harus memanggilnya Raja Tikus. Rat King tetaplah seekor tikus, tetapi berbeda dengan kata Raja di dalamnya. Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali. Aku akan segera membuatmu menangis. Rat King Wargot mencibir dan menatap Kincuan. Banyak orang menggigil ketika mendengar kata-kata Rat King Wargot dan melihat senyumnya. Rat King, Kincuan baru saja tiba. Dia tidak mengerti beberapa hal. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu memilihnya. Wajah Great Elder berubah jelek. Penatua hebat, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti ini. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia menang, tidak tahu siapa aku. Rat King Wargot berkata sambil tersenyum. Cukup. Berapa lama kamu ingin bertarung? Apakah ada artinya? Kata pemimpin sekte dengan wajah jelek. Semua orang terdiam. Kincuan, jangan khawatir. Tidak ada yang berani mengganggumu. Apa yang kamu lakukan? Kata pemimpin sekte dengan wajah pucat. Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Tampaknya pemimpin sekte tidak memiliki wewenang yang cukup. Kalau tidak, Rat Wargot tidak akan berani melakukan ini. Pemimpin sekte memperkenalkan beberapa orang yang meninggalkan kesan terdalam di Kincuan. Ada seorang wanita cantik mengenakan baju perang emas. Masa depannya tidak terbatas. Mata Kincuan berbinar ketika dia melihatnya. Itu bukan karena dia cantik, tapi karena dia adalah pewaris Golden Rock Wargot. Dia adalah salah satu pewaris teratas Dewa Pertempuran Ilahi. Seorang lainnya adalah seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Dia adalah pewaris Dragon Elephant Wargot. Yang satunya tidak tinggi, tapi seluruh tubuhnya seperti bola. Dia mengenakan jubah biksu emas, tetapi tidak dikancingkan, memperlihatkan perutnya yang bundar. Wajahnya botak, dan ada senyum memabukkan di wajahnya. Tidak mungkin untuk mengatakan usianya. Dia adalah pewaris Smiling Buddha Wargot. Ini adalah orang yang sangat istimewa. Kincuan sangat penasaran. Kincuan menyapa mereka. Hanya ada dua wanita di sekte Wargot. Salah satunya adalah pewaris Golden Rock Wargot, dan yang lainnya berasal dari kelompok lain. Ada tiga puluh orang, sisi Great Elder memiliki sepuluh orang, dan sisi Rat King Wargot hampir dua kali lipat. Wanita lain tidak secantik pewaris Golden Rock Wargot, tapi dia adalah pewaris Fox Wargot. Senyum dan cemberutnya bisa membuat hati orang bergoyang. Tapi Kincuan memiliki liian. Fox Fairey jauh lebih menawan daripada pewaris Fox Wargot. Oleh karena itu, Kincuan tidak tertarik padanya. 793 Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, yang membuat wanita itu merasa kesal. Bahkan jika dia adalah pewarisnya, dia tetaplah seorang wanita. Terkadang, dia terlalu berpikiran sempit atau tidak masuk akal. Hal yang paling menakjubkan di dunia adalah wanita bisa berpikir. Kincuan tidak tahu bahwa dia telah menyinggung seorang wanita tanpa melakukan apapun. Tidak banyak orang pada awalnya, dan jamuan selamat datangnya seperti ini. Saudaraku, jangan tersinggung. Aku juga seperti ini ketika aku datang. Terus terang, sekte Wargot memiliki perselisihan internal. Kamu tidak perlu peduli dengan orang-orang itu. Ahli waris tersenyum. Suaranya kasar dan memberikan perasaan riang. Kamu benar, kamu tidak perlu peduli dengan orang lain. Aku bersedia berteman denganmu. Ahli waris tersenyum. Kincuan tersenyum? Terima kasih, aku senang berteman denganmu. Pewaris Dewa Pertempuran Buddha Tertawa ini memberi kincuan perasaan yang sangat misterius dan kuat. Dia bisa merasakan bahwa lemak yang bulat, ilahi, bermartabat, dan lucu ini memberikan kesan yang baik tentang dirinya. Dia seperti Buddha Maitreya. Saudaraku, kamu harus tidur denganku malam ini. Tikus Raja Tikus cukup menakutkan. Meskipun mereka tidak dapat membunuhmu, mereka akan membuatmu menderita. Kamu akan digigit di sekujur tubuhmu. Aku akan bertarung denganmu. Pewaris Dewa Perang Gajah Naga berkata. Kincuan tersentuh dan tersenyum, saudaraku, apakah kamu punya solusi? Ahli waris tersenyum malu, saya besar, jadi saya bisa membantu Anda. Kincuan tertegun. Dia benar-benar tersentuh kali ini. Dia tersenyum, saya punya solusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Perjamuan berakhir di lingkungan yang aneh. Pewaris Dewa Perang Rakopan mengundang Kincuan untuk tinggal bersamanya. Kincuan menolak lagi dan lagi, jadi dia hanya bisa setuju. Selain itu, halaman mereka bersebelahan. Begitu pula Pewaris Dewa Perang Buddha tertawa. Tubuh Buddha kecil kuat. Mengapa aku tidak menemanimu malam ini? Ahli waris tersenyum. Kincuan menggigil. Dia terlalu banyak berpikir. Kincuan, kamu memiliki warisan Fajra Wargot. Apakah kamu punya ide? Tetua Agung berkata sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Mata Great Elder ini sangat tajam. Dia tersenyum dan mengangguk. Seharusnya baik-baik saja. Di malam hari, itu cukup hidup. Mereka bertiga beristirahat di ruang tamu. Demi keamanan, Kincuan mengatur formasi susunan. Saudaraku, kamu tahu formasi susunan? Long Dahai bertanya dengan heran. Pewaris Dewa Perang Rakopan disebut Long Dahai, sedangkan Pewaris Dewa Perang Buddha tertawa disebut Sang Buddha. Sedikit, Kincuan tertawa. Saudaraku, kamu tidak hanya tahu sedikit. Kamu sudah sedikit tidak bisa dipercaya, kata Lord Zheng dengan sedikit terkejut. Kincuan tertegun dan tersenyum. Lord Zheng tampaknya ahli dalam formasi. Tuan Zheng menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu sedikit. Saya tidak tahu apa-apa tentang formasi. Ada apa dengan Raja Tikus ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rat King lebih berpengalaman daripada Master Sekte, dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Master Sekte. Itu sebabnya dia menolak untuk mematuhi Master Sekte. Dia juga memiliki banyak bawahan. Faktanya, Master Sekte dibagi menjadi dua faksi. Fraksi Rat King dan fraksi Tetua Agung juga berada di bawah fraksi Master Sekte, kata Long Dahai. Tidak heran, apakah mereka memulai perang? Kincuan bertanya. Ya, tapi biasanya itu hanya sebuah tiang. Mereka tidak akan melumpuhkan atau membunuh satu sama lain, kata Long Dahai. Mereka cukup bersatu melawan orang luar. Semua orang tahu bahwa Master Sekte sedang berjuang. Jika mereka benar-benar berpisah dan membunuh satu sama lain, Sekte Iblis akan segera menuai keuntungan, kata Lord Zeng. Apakah Raja Tikus ingin menjadi Master Sekte? Kincuan bertanya. Ya, tetapi Master Sekte Tua secara khusus mengatakan bahwa Raja Tikus tidak bisa menjadi Master Sekte. Tidak apa-apa ketika Master Sekte Tua masih hidup, tetapi begitu Master Sekte Tua meninggal, keluhan Raja Tikus dilampiaskan, Lord Zeng tersenyum. Tuan Zeng selalu tersenyum. Sulit untuk mengetahui usianya, tetapi Kincuan dapat merasakan bahwa dia masih muda, tetapi kultivasinya sangat menakutkan. Datang ke sini, orang akan menyadari bahwa terlalu banyak orang yang disukai oleh surga. Kincuan bukan satu-satunya. Namun, Kincuan masih merasa sangat beruntung, dan surga sangat baik padanya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Lang Jing Feng di sini? Kincuan memikirkan Lang Jing Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaka, apakah kamu mengenalnya? Long Dahai memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kami pernah bertarung sebelumnya, tapi dia kabur, Kincuan tersenyum. Saudaraku, hati-hati, dia memiliki formulir pertempuran Tuan, dan kultivasinya lebih tinggi dari milikmu, kata Long Dahai. Kincuan tersenyum dan menjawab. Sa-sa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan Aula menyala. Itu adalah cahaya formasi. Pada saat ini, penghalang cahaya muncul, dan di luar penghalang, ada tikus yang padat. Hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Tentu saja, ini bukan tikus biasa. Mereka semua jenis tikus, seperti tikus bangkai, yang berbau busuk dan sangat beracun. Itu bisa meracuni targetnya, dan giginya bisa menimbulkan korosi pada benda yang sangat keras. Ada juga tikus besi emas yang mirip dengan tikus kingkong, dengan tubuh keras, gigi tajam, dan cakar. Tapi sekarang, tikus yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh formasi. Saat tikus muncul, ekspresi Long Dahai berubah. Kincuan tersentuh. Dia jelas takut, tapi dia tetap melakukannya. Dia tidak tahu bahwa Kincuan memiliki formasi, jadi dia bersiap untuk menderita. Kincuan tidak mengerti mengapa dia membantunya. Kincuan memberi mereka masing-masing eliksir penciptaan dan eliksir lima elemen. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin juga membuat terobosan. Keduanya tercengang dan menatap Kincuan dengan heran. Kincuan memiliki kemampuan, jadi dia tidak pelit. Selain itu, jika orang lain baik padanya, dia akan membalasnya dua kali lipat. Ini adalah prinsipnya. Setetes air harus dikembalikan dengan mata air, dan dia tidak akan pelit dengan teman sejatinya. Meski baru saja bertemu, Kincuan bisa merasakan bahwa keduanya layak menjadi teman baik. Apalagi identitas mereka sangat mungkin untuk bertarung bersama di masa depan. Mereka berdua adalah pewaris dewa perang. Tikus yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi daerah itu, tetapi orang-orang di dalamnya tidak terpengaruh sama sekali. Tuan Zheng dan Long Dahai sama-sama maju ke ranah kecil, jadi mereka secara alami berterima kasih kepada Kincuan. Seorang sahabat sejati tidak perlu mengatakannya keras-keras untuk merasakannya. Saat hampir subuh, tikus-tikus itu mundur dan kedamaian dipulihkan. Momomomong, saudara, maukah kamu berpartisipasi dalam Battlefield of Gods and Demons? Tuan Zheng berpikir sejenak dan bertanya. Kincuan tertegun. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar tentang Battlefield of Gods and Demons. Nama itu sangat kuat. Apa itu medan perang dewa dan setan? Apa itu medan perang dewa dan setan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. 794 Tanah misteri awan petir yang telah dimasuki Kincuan adalah salah satu dari sepuluh tanah misteri teratas di zona kekacauan. Dia telah mendapatkan banyak dari itu. Kincuan harus berpartisipasi dalam Battlefield of Gods and Demons kali ini. Apakah ada batasan atau persyaratan untuk memasuki Battlefield of Gods and Demons? Tanya Kincuan. Pewaris dewa perang harus berada di alam nirvana. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika Anda bertemu orang-orang dari sekte iblis di medan perang dewa dan iblis. Semua orang akan bertarung di sana, kata Lord Zheng. Sekte dewa perang dan sekte iblis adalah musuh lama. Jika mereka bertemu di Battlefield of Gods and Demons, akan lebih baik jika mereka seimbang. Namun, jika satu pihak jelas lebih kuat dari yang lain, yang satu pasti akan memburu yang lain. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Artinya tidak ada batasan. Sebaiknya kamu sudah mencapai nirvana rilem. Kincuan tersenyum. Pada prinsipnya, tidak ada batasan. Namun, pewaris dewa perang yang belum mencapai alam nirvana tidak diperbolehkan pergi, kata Lord Zheng. Kapan medan perang dewa dan iblis dimulai? Tanya Kincuan. Lima hari, kata Tuan Zheng. Apa? Kamu ingin pergi ke Battlefield of Gods and Demons? Penatua Agung memandang Kincuan dengan heran. Ya, Tetua Agung, biarkan aku pergi. Aku akan baik-baik saja. Kincuan tersenyum. The Great Elder mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Akan sangat berbahaya bagimu untuk pergi sekarang karena kamu memiliki kekuatan seorang kaisar. Medan perang dewa dan iblis terjadi setiap tahun. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Lepaskan aku. Akan lebih aman untuk yang lain. Kincuan memandang Penatua Agung dan tahu bahwa akan sulit baginya untuk setuju jika dia tidak melakukan sesuatu. Oh, apa yang sedang terjadi? The Great Elder memandang Kincuan dan bertanya. Saya memiliki posisi formasi dewa dan saya memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, kata Kincuan. Posisi formasi dewa, berapa banyak yang bisa meningkat? The Great Elder menggelengkan kepalanya. Kincuan secara langsung memberi Tetua Agung posisi formasi dewa. The Great Elder masih menggelengkan kepalanya ketika dia tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan bersemangat setelah beberapa saat, berapa banyak posisi dewa yang kamu miliki. Dia sangat bersemangat, seolah-olah dia telah menemukan semacam harta karun. Kincuan tidak terkejut. Semakin kuat, semakin menakutkan kursi dewa dari formasi itu. 8. Aku hanya bisa menggunakan satu untuk diriku sendiri, kata Kincuan. Sangat kuat. Formasi kursi dewa level 8. Bagus, bagus. Namun, Anda harus mengikuti penerus Golden Rock War God. The Great Elder sangat senang. Namun, dia masih berkata dengan serius pada akhirnya. Kincuan terkejut, tapi dia masih mengangguk. Baiklah. Masalah ini diputuskan. Kincuan menghabiskan waktu luangnya mempelajari formasi susunan, mengukir jimat, dan bahkan menempa baju besi. Kincuan sendiri tidak membutuhkannya. Dia sekarang memiliki armor Dewa Perang Fajra. Benda ini masih sangat menakutkan. Mengenakan ini hampir bisa dikatakan sebagai keberadaan baju besi ilahi. Ditambah dengan pertahanan yang menakutkan itu, Kincuan merasa bahwa dia tidak akan melakukannya. Takut akan serangan alam Nirvana. Besok adalah hari untuk memasuki Battlefield of Gods and Demons. Kincuan tidak bertemu dengan Lang Jing Feng dan yang lainnya selama beberapa hari terakhir. Semua orang bersiap untuk memasuki Battlefield of Gods and Demons. Sebagian besar dari mereka yang memasuki Battlefield of Gods and Demons adalah anak muda. Kelompok tetua agung dan pemimpin sekte dipimpin oleh penerus Golden Rock War God. Namun, pihak lain mengejutkan Kincuan, karena pemimpinnya adalah Lang Jing Feng. Seolah merasakan keterkejutan Kincuan, Tuan Zheng berkata, Jangan remehkan Lang Jing Feng. Dia sekarang adalah anak angkat Raja Tikus, dan dia memiliki konstitusi pertarungan Tuan, yang dikatakan sebagai salah satu konstitusi paling cocok untuk penerus Dewa Perang. Kultivasinya sangat kuat sekarang. Kincuan mengangguk. Baiklah, ada enam orang di setiap sisi. Saya harap Anda akan bekerja sama setelah masuk. Tempat ini tidak seperti sekte Dewa Perang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Jika Anda bertarung, datanglah kembali dan bertarung lagi. Tetapi jika Anda bertarung di medan Perang Dewa dan Setan, Anda akan dihukum sesuai dengan aturan sekte, kata pemimpin sekte kepada semua orang. Ya, ya. Lang Jing Feng memandang Kincuan dengan kegilaan dan kedinginan di kedalaman matanya. Itu adalah kebencian yang mendalam. Namun, dia tersenyum di permukaan, hanya sedikit dingin. Enam orang, Kincuan, Long Dahai, Tuan Zheng, penerus Golden Rock Wargot, penerus Golden Peak Wargot, dan penerus Gail Wargot. Tak perlu dikatakan, pewaris Dewa Perang Raja Wali Emas adalah wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan baju sirah giyok emas, dan sosoknya ramping dan anggun. Temperamennya sangat elegan dan mulia, seperti Golden Rock Divine Phoenix yang berada tinggi di langit. Dia adalah kecantikan yang serius dan agak kaku yang bisa menjatuhkan kota. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Ketenangan adalah karakteristik terbesarnya, tetapi dia juga sangat tampan. Dia memiliki feminitas yang paling unik, dan suaranya sangat menarik dan feminin. Penerus Wargot Babi Emas juga bulat, sangat mirip dengan Tuan Zheng. Namun, Tuan Zheng seperti Buddha Maitreya, sedangkan penerus Dewa Babi Emas bertubuh gemuk dan bertelinga besar. Dia tampak lebih diberkati, seperti orang kaya. Dia sangat sederhana dan jujur. Karakternya juga sederhana dan jujur, jadi dia sangat disukai. Siapapun yang melihatnya akan merasa senang. Pewaris terakhir dari Gale Battle God adalah pria tampan 100%. Dia tinggi dan ramping, mengenakan jubah putih bersih. Dia benar-benar tampan dan elegan. Tatapan pewaris Dewa Pertempuran Rubah selalu tertuju pada pewaris Dewa Pertempuran Gale. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Namun, penerus Gale Wargot tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang penerus Fox Wargot. Sebaliknya, dia akan melihat penerus Golden Rock Wargot dari waktu ke waktu. Kincuan tersenyum. Ini benar-benar kasus cinta tak berperasaan. Kincuan, Tetua Agung memintamu untuk mengikutiku. Apakah kamu setuju dengan itu? Penerus Golden Rock Wargot berkata kepada Kincuan. Kincuan menganggup, tidak masalah. Penerus Gale Wargot memandang Kincuan dengan mata penuh iri. Penerus Gale Wargot ini terlihat lembut, anggun, dan baik hati. Namun, Kincuan menyadari bahwa penerus Gale Wargot sepertinya tidak menyukainya. Baiklah, mari kita berkumpul besok. Penerus Gale Wargot berkata dan pergi. Lima pria yang tersisa memutuskan untuk pergi minum. Halaman tempat tinggal semua orang tidak jauh dari satu sama lain. Ayo pergi ke tempatku. Aku punya anggur dan aku akan membuat beberapa hidangan. Kata Long Dahai. Beberapa dari mereka secara alami tidak keberatan. Mereka pergi ke tempat Long Dahai. Aku akan memasak. Aku akan memasak. Kata penerus Golden Peak Wargot. Kakak Kin, kamu benar-benar terkesan. Keterampilan memasak babi tua luar biasa. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi dengan keterampilan memasak ini, kamu bisa menikahi wanita cantik. Penerus Gale Wargot tertawa. Gila. Wanita suka makan makanan enak, tapi mereka suka makan makanan enak yang dibuat oleh pria tampan. Jika kamu mau memasak, pasti akan banyak wanita yang suka memakannya. Penerus Wargot babi emas tertawa. Penerus Golden Peak Wargot tidak jelek. Dia hanya bulat. Ada dua jenis lemak. Tipe pertama menyenangkan, seperti Tuan Zheng dan penerus Dewa Babi Emas, dan tipe lainnya adalah orang gemuk yang menyebalkan yang membuat orang tidak nyaman. Keahlian penerus Golden Peak Wargot memang bagus. Yang terpenting, dia sangat suka memasak. Memikirkannya, itu masuk akal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat makanan lezat seperti itu. Apakah itu warna, rasa, atau tekstur, dia jauh lebih baik dari para koki itu. 795 Ketika dia bertemu Sen San, dia terpaksa menyerahkannya kepadanya dan mencari orang lain untuk menyebarkannya selama itu tidak hilang. Kincuan melihat bahwa kepribadian pewaris Dewa Perang Babi Emas memang cocok. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Jin, aku punya sesuatu di sini yang pasti bisa membantumu menemukan wanita tercantuk untuk menjadi istrimu. Setelah makan, Kincuan tersenyum. Kakak, panggil saja aku Babi Tua. Apa yang begitu ajaib? Pewaris Dewa Perang Babi Emas tersenyum. Kincuan langsung melemparkan menukoki abadi lima elemen ke pewaris Dewa Perang Babi Emas. Pewaris Dewa Perang Babi Emas tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan menarik pandangannya, meletakkan menukoki abadi lima elemen di atas meja, dan mendorongnya ke depan Kincuan. Kakak, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Mata Pewaris Dewa Perang Babi Emas dipenuhi dengan keinginan, tetapi dia dengan tegas menolak. Menukoki abadi lima elemen ini diberikan kepadaku oleh seseorang. Aku seperti kamu saat itu. Dengarkan permintaanku sebelum kamu menolaknya. Kincuan tersenyum. Pewaris Dewa Perang Babi Emas membeku, menatap Kincuan. Aku memberikan ini padamu. Aku hanya punya satu permintaan. Ketika kamu sudah menguasainya, atau di masa depan, jangan biarkan resep ini hilang. Temukan seseorang yang kamu rasa paling cocok untuk meneruskannya. Jika Anda bisa melakukannya, resep ini akan menjadi milik Anda. Anda tidak perlu merasakan beban apapun. Ini adalah misi Anda, kata Kincuan sambil tersenyum. Permintaan ini sebenarnya tidak berbeda dengan tidak ada permintaan. Ini membuat Pewaris Dewa Perang Babi Emas sedikit bingung, tetapi dia sepertinya mengerti. Dia memandang Kincuan dan bertanya dengan serius, apakah ini benar? Itu benar, Kincuan berkata dengan serius. Ah, itu benar, sebuah pai benar-benar jatuh dari langit, dan itu bahkan menimpaku, babi tua. Ya, itu pai dari saudara kin, kata Pewaris Dewa Perang Babi Emas dengan gembira. Kamu harus bekerja keras. Makanan semua orang akan bergantung padamu di masa depan. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, serahkan padaku. Selain kultivasi, satu-satunya hobiku adalah makan, memasak, dan segala macam makanan enak. Nama asli Pewaris Dewa Perang Babi Emas tidak diketahui, tetapi kemudian, ia disebut Babi Tua atau Babi Emas. Nama Pewaris Dewa Perang Geil juga Geil atau Orang Gila. Di hari kedua, ada 12 orang, tetapi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Pewaris Golden Rock War God, sementara yang lain dipimpin oleh Lang Jing Feng. Dia berjalan ke susunan teleportasi. Ini adalah susunan teleportasi dari War God's Gate, dan itu mengarah langsung ke Fingot Battlefield. Dikatakan bahwa faksi utama di daerah itu telah mengirim orang, seperti Sekte Sky Demon, Hutan Pedang, Istana Rui, Istana Es Salju Utara, dan sebagainya. Tidak perlu menyebutkan Sekte Dewa Pertempuran dan Sekte Iblis. Cahaya menyala, dan dalam sekejap mata, semua orang muncul di Fingot Battlefield. Ini adalah tempat yang sangat luas. Langit dan bumi diwarnai dengan warna merah. Ada gunung dan hutan di kejauhan, dan bahkan siluet istana yang samar pun bisa terlihat. Kincuan, kita bertemu lagi, Lang Jing Feng berjalan ke Kincuan dan berkata. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan itu adalah senyum menggoda, dan sedikit kedinginan. Kincuan juga tersenyum dan menatap Lang Jing Feng, ya, senang bertemu denganmu. Kita bisa bersenang-senang seperti sebelumnya. Ya, masih banyak waktu di masa depan. Ayo pergi, Lang Jing Feng berkata sambil tersenyum, lalu memberi Kincuan senyuman penuh arti dan pergi. Fingot Battlefield penuh dengan bahaya. Eksistensi tingkat kaisar yang datang ke sini hanya mencari kematian. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia bisa menemukan seseorang untuk mempermainkannya sampai mati. Ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menyalahkannya, pikir Lang Jing Feng dingin. Kincuan, ikuti aku. Ingat, jangan menyimpang terlalu jauh dariku, kata Yun Peng kepada Kincuan dengan lembut. Pewaris Golden Rock Wargot disebut Yun Peng. Itu adalah nama yang sangat mendominasi. Iya, Kincuan menganggup dan berkata, Lang Jing Feng dan yang lainnya sudah pergi. Kincuan merasakan lingkungan sekitar dan aura langit dan bumi. Dia menemukan bahwa energi spiritual di sini lebih melimpah daripada di luar. Vegetasi di sini sangat lebat, dan ada ramuan obat tidak jauh dari situ. Itu sangat berharga. Kincuan pergi untuk mengambilnya. Yun Peng berada di sebelah Kincuan. Melihat tindakan Kincuan, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tangan Kincuan. Tangan putihnya hangat dan halus, seperti giok hangat lemak kambing, seperti giok hangat terhangat, menyebabkan hati Kincuan bergetar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku katakan sebelumnya sia-sia? Ekspresi Yun Peng tenang, tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia sedang marah. Kincuan terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, Aku tahu sedikit tentang alkimia. Bunga beracun ini adalah salah satu tumbuhan terpenting. Kamu tahu itu beracun, tapi kamu masih menyentuhnya, kata Yun Peng. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Meskipun aku berada di Overlord Realm, aku tidak selemah itu. Kincuan berkata sambil tersenyum dan dengan lembut melepaskan diri dari tangan Yun Peng. Yun Peng sepertinya baru menyadari bahwa dia memegang tangan Kincuan. Tiba-tiba, dia tersiput tanpa alasan. Lai Feng melihatnya dari jauh dan mendesah dalam hatinya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia tertegun sejenak. Orang gila, kamu tidak bisa memaksakan apapun di dunia ini. Lepaskan perlahan. Saat kamu melepaskan dan membebaskan tanganmu, kamu akan mendapatkan lebih banyak, kata Lord Zheng lembut saat melihat ekspresi Lai Feng. Yun Peng tidak terlalu peduli sebelumnya. Dia cemas, tapi ternyata seperti ini. Sekarang dia bahkan lebih marah dan menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Dia adalah kecantikan yang serius dan agak kaku yang bisa menjatuhkan kota. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Ketenangan adalah karakteristik terbesarnya, tetapi sangat indah. Dia memiliki feminitas yang paling unik, dan suaranya sangat menarik dan feminin. Dia bukan tipe orang yang menyendiri, tapi dia membuat orang merasa sulit untuk didekati. Baiklah, ayo kita lihat kolam naga air dulu. Yun Peng berkata dengan lembut. Kincuan telah menyimpan poison strand flower ke Sumeru mustard seed. Yun Peng tidak setenang penampilannya. Dia tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Dia tidak berharap untuk mengambil inisiatif untuk memegang tangan seorang pria, dan pada akhirnya dia harus membebaskan diri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Dia tidak bisa tidak melihat Kincuan, yang mengambil langkah mundur yang salah. Dia sedikit kesal dan sedikit tidak berdaya. Segera, mereka tiba di kolam naga air. Itu adalah kolam besar, mungkin seperti danau kecil. Rasanya seperti kolam itu tak berdasar. Beberapa orang sudah muncul di sini. Kincuan tercengang saat melihat orang-orang ini. Mereka berasal dari sekte iblis. Karena Kincuan melihat seorang kenalan, Tuan Muda Changlan. Dan pihak lain sepertinya langsung merasakan Kincuan. Kedua belah pihak merasa bahwa pihak lain menghantui mereka. Saat itu, Tuan Muda Changlan berkata bahwa dia akan bersenang-senang di Zone of Chaos. Mereka tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Tes-tes, Kincuan, kebetulan sekali. Tuan Muda Changlan mencemoh Kincuan. 796. Kincuan terkejut saat melihat Tuan Muda Changlan. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Lang Jingfeng memiliki tubuh pertempuran Tuan dan warisan Dewa Perang. Dia diberkati oleh surga dan akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tuan Muda Changlan memiliki tubuh Raja Iblis, warisan Dewa Iblis, dan warisan Iblis Darah. Dia secara alami kuat dan memiliki masa depan yang cerah. Keduanya adalah lawan Kincuan. Dikatakan bahwa level seseorang dapat dinilai dengan melihat lawannya. Sekarang dia melihat Lang Jingfeng dan Tuan Muda Changlan, itu berarti Kincuan baik-baik saja. Kebetulan sekali, Kincuan tersenyum. Yun Peng tertegun. Orang ini adalah eksistensi tingkat kaisar dan tampaknya telah menyinggung banyak orang. Lupakan Lang Jingfeng, dia pernah mendengar tentang Tuan Muda Changlan ini. Dia adalah Sein Sekte Iblis dan sangat kuat. Setelah bergabung dengan Sekte Iblis, dia tampaknya telah menemukan peluang besar dan kultifasinya telah meningkat pesat. Selanjutnya, dia diangkat sebagai pemimpin Sekte Iblis selanjutnya. Long Dahai dan yang lainnya juga tertegun. Kamu juga menyukai kolam naga air ini. Mengapa kita tidak bersaing untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya? Tuan Muda Changlan tersenyum. Dia tampan, anggun, dan sangat riang. Bagaimana kita bersaing? Kincuan bertanya. Tentu saja kita akan melihat siapa yang lebih kuat. Kamu bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Tuan Muda Changlan tersenyum. Kincuan melihatnya. Sekte Iblis tidak memiliki lebih dari selusin orang. Pihaknya hanya memiliki enam orang. Selain itu, dia hanya keberadaan Kaisar Rilem. Pangeran Changlan sangat membencinya. Dalam situasi seperti itu, dia pasti akan membunuh Kincuan. Ini adalah kesempatan yang pasti tidak akan dia sia-siakan. Satu lawan satu atau lima lawan lima. Kincuan tersenyum. Kamu gila. Mengapa lima lawan lima? Bukankah lima belas lawan enam bagus? Tuan Muda Changlan tersenyum. Hahaha. Yang lain di pihak Sekte Iblis tertawa. Kincuan juga memiliki senyum di wajahnya, tetapi Yun Peng dan yang lainnya tidak tersenyum. Mereka hanya berhati-hati. Perbedaan angkanya terlalu besar. Kultifasi Putra Suci Sekte Iblis sangat tinggi. Jika mereka bertarung seperti ini, mereka akan berada dalam posisi pasif. Jika Lang Jing Feng dan yang lainnya ada di sini, Lang Jing Feng bisa menahan Putra Suci Sekte Iblis. Dalam hal ini, mereka akan dicocokkan secara merata. Jadi tidak tahu malu, Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kata-kata Kincuan membuat Yun Peng merasa sedikit pusing. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua bertengkar. Kincuan, antara kamu dan aku, salah satu dari kita harus mati. Prosesnya tidak penting, metodenya tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Tuan Muda Changlan tersenyum kejam. Masuk ke formasi. Formasi eksekusi abadi Raja Iblis. Tuan Muda Changlan memiliki harta karun tertinggi, kuali darah, serta batu dewa penyerap bintang. Dia telah menyerap setetes esensi darah Dewa Iblis dan warisan Dewa Iblis dari Zong Lichi. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Iblis dan menjadi Putra Suci Sekte Iblis, dapat dilihat betapa kuatnya dia. Kincuan tidak berani ceroboh. Kursi Dewa Delapan Bunga. Lima elemen formasi Buddha Suci. Dalam sekejap, itu menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Armor Dewa Perang Fajra. Menempa Palu Pedang Dewa. Serangkaian kemampuan ini secara langsung membuat orang-orang di sekitar Kincuan tercengang. Nyatanya, bertemu dengan Putra Suci Sekte Iblis, Tuan Muda Changlan, membuat Yun Peng sangat khawatir. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Meskipun Yun Peng adalah pewaris Dewa Perang Raja Wali Emas, dia masih sedikit lebih lemah dari Tuan Muda Changlan. Jika dia bisa tumbuh dewasa, pewaris Dewa Perang Raja Wali Emas di tahap selanjutnya akan sangat kuat. Tapi sekarang, dia sedikit lebih lemah dari Tuan Muda Changlan. Kincuan telah bertarung dengan Tuan Muda Changlan sebelumnya dan mengetahui metode dan kemampuan pihak lain. Sekarang dia telah mencapai alam nirvana, dia secara alami bahkan lebih menakutkan. Ketika Kincuan mengungkapkan kemampuannya, itu langsung membuat kepercayaan diri Yun Peng dan yang lainnya melonjak. Sekarang mereka hanya merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kincuan, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Muda Changlan meraung saat sosoknya dengan cepat tumbuh lebih besar. Fisik Raja Iblis. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Konsep Kegelapan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk memanggil beberapa harta karun dan langsung memberi mereka posisi Dewa Delapan Bunga. Beberapa monster bis semuanya memiliki posisi mereka sendiri. Membunuh. Membunuh. Hujan darah dan angin busuk. Alu aliran darah. Aura yang telah dilemahkan oleh Kincuan bangkit kembali. Tidak ada gunanya, Kincuan. Meskipun pelemahanmu sangat kuat, itu masih rentan di hadapan kekuatan absolut. Tuan Muda Changlan sangat bersemangat saat ini dan berkata dengan sangat dominan. Belum tentu. Bunuh. Long Teng. Arrai Deforing Bis langsung menyerang. Hancurkan Arrai. Lima elemen bendera abadi. Tangan darah Raja Iblis. Segel Buda Emas. Sepuluh ribu milrok. Golden Rocky. Begitu pertarungan dimulai, kedua belah pihak memasuki periode tabrakan paling intens. Kemampuan ilahi seribu kilogram. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Dorongan naga bumi emas. Kincuan mengangkat telapak tangannya saat ini dan langsung mengumpulkan segel naga ilahi langit tangan yin yang besar yang menutupi di udara. Boom. Susunan kedua sisi sangat kuat dan amplifikasi Kincuan sangat menakutkan. Setelah pertukaran tunggal, kedua belah pihak benar-benar seimbang. Ini menyebabkan kedua belah pihak terkejut. Kejutan ini datang dari satu orang, dan itu semua karena Kincuan. Kincuan bergegas ke depan, mengenakan Fajra War God Armor, dengan paksa menahan serangan lawan. Palu pedang dewa tempa emas di tangannya terus-menerus menyerang. Mengubah batu menjadi emas. Penghancuran total. Dan dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan metode untuk memaksa lawannya menjadi menyesal. Negara Darah 3000 Alam Darah Kereta Sungai Darah Sua Di atas langit yang penuh dengan gelombang darah, Kincuan sekali lagi melihat kereta sungai darah yang lebih besar dan mengerikan. Pada saat ini, kereta sungai darah sebesar gunung. Di lautan darah ini, ia menghancurkan Kincuan dengan keras. Tuan Muda Changlan, yang berada dalam kondisi tubuh Raja Iblis, sangat kejam saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menekan ke arah Kincuan. Ledakan elemen campuran darah ekstrim. Kincuan mengenakan Fajra War God Armor. Pada saat ini, dia juga marah. Dia harus menghancurkan dunia darah ini. Delapan kehancuran enam arah Dao hebat. Dao semua makhluk hidup. Mengubah batu menjadi emas. Palu pedang dewa tempa menyerang dengan gila-gilaan, dan seekor naga logam besar bergegas menuju Tuan Muda Changlan. Kincuan, tidak ada gunanya, jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Alam Nirvana melampaui tubuh Vana, kamu memang mengerikan, tetapi kamu adalah panggung Kaisar, dan jarak antara panggung Kaisar dan alam Nirvana adalah yang terbesar. Tidak peduli seberapa mengerikan atau jeniusnya Anda, akan sulit bagi Anda untuk sepenuhnya melepaskan diri dari jurang surgawi ini. Kincuan dapat memusnahkan alam Nirvana, tetapi alam Nirvana yang jenius dan alam Nirvana biasa adalah dua konsep yang berbeda. Alasan mengapa Kincuan dapat memusnahkan alam Nirvana biasa juga karena Dao Besar Yin dan yang dari alam pemurnian roh, yang menutupi banyak kekurangan sampai batas tertentu. Selain itu, Treasure Beast dan Array Devoring Beast memainkan peran besar. Array Devoring Beast adalah binatang iblis Nirvana rilem. Saat ini, menghadapi keberadaan seperti Tuan Muda Changlan, Kincuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia merasa kekuatannya cukup, tetapi masih ada perasaan bahwa kematiannya tidak cukup. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir, dan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk mematahkan pertahanannya. Ledakan Kincuan berdiri dengan segala macam kemampuan, dan pada akhirnya, mereka seimbang. Tuan Muda Changlan marah. Dia telah menghabiskan semua kemampuannya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menyakiti Kincuan. Ini membuatnya sedikit putus asa. Jika ini terus berlanjut, ketika Kincuan memasuki alam Nirvana, bagaimana dia akan melawannya? Ranah kuali darah masih terlalu rendah. 797 Kincuan sangat tenang saat ini. Salah satu alasannya adalah kemampuan bertahannya, dan yang lainnya adalah bahwa Array Devoring Beast ada di sisinya. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Tuan Muda Changlan sangat marah dan segera menyingkirkan alam darah. Anggap saja sehari, kita tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Kita akan bertengkar di lain hari. Tuan Muda Changlan menatap Kincuan dengan marah dan berkata. Ketika Kincuan memasuki alam darah, Jinpeng dan yang lainnya terkejut dan khawatir. Sekarang setelah melihat hasil ini, mereka sangat senang, tetapi juga terkejut. Jika mereka bertarung bersama, setidaknya setengah dari mereka akan tinggal di sini hari ini, atau bahkan semuanya akan musnah. Ayo pergi, Tuan Muda Changlan pergi bersama rakyatnya. Mereka menyerah begitu saja di kolam naga air. Kincuan bertanya. Semua orang datang ke sini setiap tahun. Dikatakan bahwa akan ada harta di sini, tetapi hanya legenda yang tersisa. Seringkali, tidak ada yang mendapatkan harta dari sini, kata Yunpeng kepada Kincuan. Dia sekarang menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Kincuan. Saat Kincuan berjalan ke tepi kolam naga air yang tak terduga, embusan udara dingin berhembus, membuat Kincuan merasa bahwa air kolam naga sangat dingin. Seharusnya membeku pada suhu ini, tetapi air kolam naga tidak. Namun, air kolam naga dapat membekukan besi biasa dan memecahkannya, yang menunjukkan betapa rendah suhunya. Kincuan berdiri di tepi kolam naga, memikirkan apakah akan turun atau tidak. Dia merasa pasti ada sesuatu di bawah sana, atau airnya tidak akan terlalu dingin dan tidak membeku. Apakah tidak ada yang turun sebelumnya? Kincuan bertanya. Banyak orang telah mencoba, seratus meter adalah batasnya, semakin dalam anda pergi, semakin dingin airnya. Tapi yang aneh adalah airnya tidak membeku. Sungguh tak tertahankan, begitu banyak orang telah mencoba menunggu di sini untuk beberapa saat. Beberapa hari, terkadang kristal akan muncul dari kolam naga, dan orang-orang hanya datang ke sini untuk mengambil beberapa kristal, kata Lord Zheng. Saya ingin turun dan melihat-lihat, kata Kincuan. Kincuan, kamu tidak bisa, suhu di sana terlalu rendah. Legenda mengatakan bahwa ada naga es di bawah sana. Terlalu berbahaya, kata Yun Peng dengan cepat. Saudari Yun, jangan khawatir. Jika terlalu dingin, aku akan datang, kata Kincuan. Yun Peng terkejut. Melihat Kincuan, dia ragu sejenak. Kincuan, ini sangat berbahaya. Grand Elder memintaku untuk menjagamu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Grand Elder? Kincuan tersenyum. Aku tidak ingin mati secepat itu. Aku akan turun untuk mengalaminya. Aku akan segera kembali. Melihat betapa tegasnya Kincuan, Yun Peng tidak punya pilihan selain berulang kali mengingatkan Kincuan untuk tidak terlalu dalam. Air kolam naga air sangat dingin. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman hanya dengan memasukkan tangan ke dalamnya, apalagi melompat. Dan Kincuan langsung melompat turun. Dengan tubuh yang murni, dua biji api, tubuh tiran yang luar biasa, dao besar Yin yang dan dao besar enam arah delapan kehancuran, Kincuan tidak merasa sedingin itu sama sekali. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mengenakan Diamond War God Armor. Bahkan jika dia menghadapi keberadaan yang menakutkan di dalam air, dia akan mampu bertahan dengan lebih baik. Dia memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Segera, dia mencapai kedalaman seratus meter. Suhunya bahkan lebih rendah, dan kerapatan air beberapa kali lebih tinggi. Kincuan merasa seperti berada di rawa. Bahkan reaksi dan kecepatan tubuhnya berbeda. Kincuan memanggil Treasure Beast Diamond Rat dan Dragon Leopard Beast. Apa yang membuat Kincuan bahagia adalah bahwa Treasure Beast memang Treasure Beast. Mereka pada dasarnya mahir dalam lima elemen. Kedua Treasure Beast dijinakan dan terbang berkeliling. Kincuan merasa bahwa dengan fisiknya yang kuat, jika dia tidak turun untuk melihatnya, dia akan menurunkan fisiknya. Dia ingin menantang batas kemampuannya dan melihat apakah dia bisa mencapai dasar kolam naga air. Dia ingin melihat mengapa di sini sangat dingin. Yun Peng dan yang lainnya menyaksikan Kincuan menghilang dari pandangan mereka. Semuanya panik. Yun Peng menghela nafas. Dia tahu bahwa pria ini bukanlah seseorang yang tahu tempatnya. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang pria setingkat kaisar memprovokasi Lang Jing Feng dan Sein Sekte Iblis. Orang ini juga sangat misterius. Dia benar-benar bisa melawan Sein Sekte Iblis dengan kekuatan tingkat kaisar. Dia melihat kolam naga air dan menghela nafas. Dia hanya bisa berharap itu seperti yang dia katakan. Dia tidak ingin mati dan tidak bermain terlalu besar. Itu semakin dingin dan dingin. Bahkan dengan fisik Kincuan yang kuat, dia sudah menggigil. Kedua Tresor Bis tidak lebih baik, jadi Kincuan untuk sementara berhenti. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Posisi Tembak Sua Tiba-tiba, itu menjadi jauh lebih hangat. Rasa dingin sepertinya terhalau. Dalam sekejap, kedua Tresor Bis menjadi aktif dan mulai mencari-cari. Suara mendesing. Kincuan berbalik dan tertegun. Sebenarnya ada ikan di sini. Itu sangat dingin bahkan Tresor Bis tidak bisa menahannya. Sebenarnya ada ikan di sini, dan kecepatannya mengejutkan. Gua Kincuan mengulurkan tangannya dan dengan akurat meraihnya. Ikan es Semakin dingin, semakin aktif. Ada energi es di tubuhnya. Itu bahan yang enak. Kincuan tertegun. Ini, ini adalah bahan. Dia melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Karena itu adalah bahan, dia mungkin juga mendapatkan kembali untuk dimakan. Hem, semakin dalam dia pergi, semakin banyak ikan es yang ada. Kincuan tidak tahu berapa banyak yang dia tangkap, tetapi mereka semua adalah jenis ikan ini. Mengaum Tiba-tiba, suara samar terdengar, menyebabkan Kincuan berhenti. Sebenarnya ada makhluk lain, apalagi yang ada di kolam naga air ini. Naga es Jantung Kincuan melonjak. Dia berhenti bergerak. Mengaum Raungan lain terdengar, itu dalam dan kuat, mengejutkan semua orang. Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya dan menyipitkan matanya. Itu adalah ular sanca besar. Itu sudah memiliki postur naga. Itu tampak seperti ular sanca, tetapi kepalanya tampak seperti kepala naga. Mata dewa emas Hem Itu adalah ular naga es Panjang tubuhnya lebih dari 200 meter. Itu meraung dan bergegas menuju Kincuan Mata Tuhan Transformasi naga kaisar Pagoda tujuh tingkat zen yao sian Kincuan tertawa ketika dia menggunakannya. Kekuatan surgawi mata dewa secara langsung melemahkan kekuatan ular naga es sebesar 20%. Pagoda tujuh tingkat kemampuan zen yao sian ditargetkan pada setan. Kincuan hanya ingin mencobanya. Dia tidak berharap itu efektif pada setan juga. Setelah menggunakan 30% dari kekuatannya, Kincuan merasa bahwa iblis ini tidak menakutkan seperti sebelumnya. Mengaum Saat tubuh Kincuan melepaskan bayangan naga dewa, itu tampak seperti nyata. Itu sangat menakuti ular naga es sehingga auranya berkurang. Sekarang, kekuatan tempurnya menurun lagi. Ular naga es sangat menakutkan karena kemampuan esnya. Itu jelas di alam nirvana, tapi tidak terlalu tinggi. Hem Mata Kincuan berbinar Dia tidak jauh dari dasar kolam. Kincuan bergegas menuju dasar kolam. Dia akan membunuh ular naga es ini terlebih dahulu. Mengaum Ular naga es memiliki kepala yang ganas. Itu mengeluarkan raungan keras yang berisi jejak kekuatan naga. Kekuatan ular naga es raksasa biru itu menakutkan. Namun, Kincuan merasa bisa membunuhnya. Dia hanya perlu menggunakan beberapa trik. Peng-peng Penempaan palu pedang dewa Dia terus menggunakan forging god hammer. Dia juga menggunakan turning stone to gold. Segel tangan yin yang 798 Kecepatan Frost Dragon Snacket semakin lambat, dan reaksinya juga semakin lambat. Kincuan terus mundur, Perlahan bergerak menuju jalan buntu. Itu adalah jalan buntu dari dinding batu di dasar kolam. Jalan buntu ini sangat besar bagi Kincuan. Frost Dragon Snacket yang besar memaksa Kincuan terpojok. Itu membuka mulutnya yang mengerikan, Seolah-olah akan menelan seluruh Kincuan. Tetapi pada saat ini, Kincuan bergerak. Pembalikan bintang 7 Suwa Kincuan dan Frost Draconic Snacket raksasa bertukar posisi dalam sekejap. 9 Langkah Menentang Surga Kincuan dengan cepat mengambil 6 langkah ke depan Dan melambaikan tangannya ke arah titik buta. Anggur Naga Emas Ruang sempit dan titik buta sangat luas untuk Kincuan, Tetapi untuk Frost Dragon Snacket sepanjang 200 meter, Seolah-olah terjebak di dalamnya. Ini adalah dasar dari kolam naga air, Dan dinding batunya bukanlah batu biasa. Selain itu, Golden Dragon Fin telah melesat ke langit Dan mengikat Frost Dragon Snacket dengan erat. Banyak retakan muncul di dinding batu, Tapi masih menempel rapat. Golden Dragon Fines melilit Frost Dragon Snacket dengan erat. Itu terjebak di titik buta yang sangat keras dan berat. Hal utama adalah bahwa Golden Dragon Fines telah melilit Frost Dragon Snacket dengan erat. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kincuan merilis treasure beast-nya, Diamond Rat. Tikus berlian binatang harta karun saat ini berada di tingkat ketujuh dari alam monarki Beladiri. Namun, Dengan posisi dewa delapan bunga dan peningkatan fisiknya, Serta posisi emas formasi lima elemen Buddha suci setelah bergabung dengan para dewa dan Buddha, Ia dapat langsung melubangi titik lemah dari 7 inci. Frost Dragon Snacket yang terikat erat tidak berdaya untuk melawan. Pada akhirnya, tikus intan menggali ke dalam tubuhnya dan membunuhnya. Kincuan memandang Frost Dragon Snacket. Itu pria yang sangat besar. Dia bisa mendapatkan sebagian dari kantong empedu, tulang, dan dagingnya. Ini adalah bahan dan bumbunya. Berderak. Tiba-tiba, Tikus berlian harta karun melompat ke tubuh Kincuan sambil memeluk mutiara biru. Ketika Kincuan melihat ini, Dia berdiri karena terkejut. Pil naga leluhur emas. Kincuan terlalu akrab dengannya, Dan dia paling menyukainya. Kincuan sangat senang dengan atribut air. Dia sudah memiliki empat ramuan naga leluhur emas dari logam, Api, Tanah, Dan kayu, Dan dia hanya kekurangan atribut air. Lima elemen akan segera selesai. Kincuan sangat bersemangat saat dia memegang atribut air pil naga leluhur kaisar emas. Setelah menyingkirkan pil Ancestral Dragon Golden Sovereign Pil yang dikaitkan dengan air, Kincuan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik di sini. Kristal, Kristal es, Permata es. Ular naga beku tinggal di ikan beku di kolam naga air. Setelah mencari beberapa saat, Dia mengambil beberapa permata es dan berenang ke hulu. Huala. Saat Kincuan keluar, Yang lain masih menunggunya. Melihat dia baik-baik saja, Mereka senang. Yunpeng memandang Kincuan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah meninggalkan kolam naga air, Mereka pergi ke tempat selanjutnya. Namun, Mereka akan berada di sana pada hari pertama, Jadi mereka harus mencari tempat tinggal. Lokasinya harus lebih tinggi dan lebih luas. Kincuan memikirkannya dan mengatur sebuah aray. Kemudian, Dia melepaskan aray Deforming Beast, Yang menunjukkan bahwa semua orang bisa beristirahat dengan tenang. Adapun Kincuan, Dia mengeluarkan rumah kayunya dan masuk. Dia ingin mengembalikan pil naga leluhur kaisar emas yang dikaitkan dengan air. Ini baru hari pertama di Godfin Battlefield. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Pengembalian berjalan lancar. Begitu pil naga leluhur kaisar emas yang dikaitkan dengan air Memasuki permukaan air sembilan naga ilahi, Tubuh Kincuan bergetar. Uff! Tier delapan tingkat Soverein. Dia menerobos. Sembilan dewa naga menyala, Dan masa kesadaran muncul di laut kesadarannya. Kemudian, Itu meledak. Mengaum. Raungan naga samar di kedalaman laut kesadarannya Membuat seluruh tubuh Kincuan bergetar. Tulangnya menegang. Hah! Ini belum selesai. Sembilan naga ilahi menyala. Lima pil naga leluhur kaisar emas memiliki lima warna berbeda. Mereka berpotongan dan memantulkan satu sama lain, Tetapi ada harmoni yang tak terlukiskan. Aura misterius dari jalan bela diri dituangkan ke dalam tubuhnya. Uff! Kekuatan ilahi lima elemen sedang mengaduk. Uff! Hah! Kincuan tertegun. Delapan Desolation Six Directions Divine Art memiliki terobosan. Tingkat empat. Dia telah mencapai puncak tingkat delapan tingkat Soverein. Kincuan tertegun. Ini adalah tingkat Soverein. Bahkan dia merasa itu agak cepat. Namun, saat memikirkan Lang Jing Feng dan Tuan Muda Chang Lan, Dia merasa lega. Terlalu banyak ahli, dan banyak juga orang yang diberkati oleh surga. Tidak ada kekurangan ahli jenius di dunia ini. Ada terlalu banyak orang, dan wajar jika ada beberapa pengecualian. Kemahiran Lima Elemen. Mata Kincuan berbinar. Dia tidak menyangka bahwa setelah Sembilan Naga Ilahi dan Pil Kaisar Emas Lima Elemen dikumpulkan, akan ada kemampuan seperti itu. Ini hanya bisa dianggap sebagai kemampuan pasif. Kemahiran Lima Elemen. Setiap level akan menggandakan Pil Kaisar Emas Lima Elemen pengguna. Pada saat ini, pikiran Kincuan menjadi jernih. Ini adalah teknik pertempuran. Lima Tangan Elemen Naga Ilahi. Logam. Kayu, air, api, tanah. Lima Elemen memperkuat dan menahan satu sama lain. Ini mirip dengan Fajra Divine Dragon Klau, tetapi ia memiliki kemampuan untuk menyerang lima Elemen. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan ke puncak, kekuatannya akan sangat menakutkan. Kincuan mabuk. Dia baru bangun keesokan harinya ketika Long Dahai datang untuk menelpon Kincuan. Ya, aku tidak melihatmu selama satu malam. Kaka, kekuatanmu telah meningkat pesat. Long Dahai menatap Kincuan dengan heran. Kincuan tersenyum. Yang lainnya tercengang saat melihat Kincuan. Dia telah mencapai puncak tingkat delapan tingkat Soverein. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera mencapai tingkat sembilan Soverein. Mereka tidak tahu bahwa Kincuan telah berendam di kolam Nirvana, tetapi mereka tahu betapa mengerikannya Kincuan. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memasuki alam Nirvana. Dia bisa bertarung melawan para ahli Nirvana Rilem ketika dia berada di level Soverein. Begitu dia memasuki alam Nirvana dan melampaui Kevanaan, siapa yang tahu betapa mengerikannya dia? Beberapa dari mereka memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan tersenyum. Kita mau kemana hari ini? Yun Peng memandang Kincuan dan berkata, kita akan pergi ke Menara Dewa Iblis hari ini. Menara Dewa Iblis. Kincuan tertegun. Ini adalah Menara Raksasa yang terbuat dari bahan mistis. Mereka yang memiliki warisan Dewa Perang atau warisan Dewa Iblis akan meningkatkan kekuatan Dewa Perang atau kekuatan Dewa Iblis selama mereka melewatinya terlebih dahulu. Manfaatnya cukup bagus. Kebanyakan orang yang memiliki warisan Dewa Perang atau Dewa Iblis akan mencoba Menara Dewa Iblis setidaknya sekali, kata Yun Peng dengan sabar. Mata Kincuan berbinar. Baiklah, ayo tantang Menara Dewa Iblis. Hem, tantang. Apakah berbahaya di dalam? Itu tidak terlalu berbahaya, tapi sangat sulit untuk dilewati. Terlebih lagi, Menara Dewa Iblis dibuka untuk sementara waktu. Hari ini dibuka terlambat, 10 orang pertama yang melewati Menara Dewa Iblis akan dapat memperoleh keuntungan, kata Yun Peng. Kincuan menatap langit. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Kita tidak akan punya kesempatan jika kita terlambat. Yun Peng memandang Kincuan. Mungkin mereka bisa melewatinya jika mereka mengikutinya kali ini. Menara Dewa Iblis sebenarnya tidak mudah untuk dilewati. Dulu, mereka bahkan tidak bisa melewatinya, apalagi bersaing. Tuan Zheng, Long Dahai, dan yang lainnya juga bersemangat. Kincuan hanya berada di tahap Overlord, tapi dia sekarang berada di tahap tertinggi dari tahap Overlord. Dia akan mencapai tahap kesembilan dari tahap Overlord. Kekuatan Kincuan tidak bisa diremehkan, dan kemampuan Kincuan sangat istimewa. Mereka merasa bahwa dengan adanya Kincuan, kemungkinan untuk melewati Menara Dewa Iblis tidaklah kecil. 799. Menara Dewa Iblis Raksasa tampak seperti menembus awan. Itu bahkan lebih besar dari Menara Tiandu. Ada lingkaran cahaya dan rune misterius yang berkedip di Menara Dewa Iblis. Itu memancarkan kekuatan misterius, dan ada sedikit keajaiban dalam kesuciannya. Separuh dari Menara Dewa Iblis berwarna seputih salju, sementara separuh lainnya berwarna hitam pekat. Seolah-olah kedua bagian itu menyatu bersama. Legenda mengatakan bahwa ketika Dewa Iblis dan Dewa Perang bertarung, sebagian dari energi esensi mereka membentuk Menara Dewa Iblis ini. Meski tidak bisa dianggap lautan manusia, masih ada beberapa ribu orang yang berkumpul bersama, membuat tempat itu terlihat padat. Tuan Muda Changlan dan Lang Jingfeng sangat menarik perhatian, jadi tidak perlu mencari mereka. Hanya ada sejumlah kecil orang dengan warisan Dewa Iblis dan Dewa Perang. Dikatakan bahwa jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan warisan Dewa Perang atau Dewa Iblis. Lagi pula, Menara Dewa Iblis terbentuk dari bagian dari energi esensi Dewa Perang dan Dewa Iblis. Lang Jingfeng dan Tuan Muda Changlan sepertinya merasakan sesuatu. Mereka memandang Kincuan pada saat bersamaan. Kincuan, di sisi lain, mengamati sekelilingnya dengan mata ilahi emasnya. Kincuan, di mana orang-orang dari Istana Es Salju Utara, Yunpeng berkata kepada Kincuan sambil melihat ke arah tertentu. Ada sekelompok pria dan wanita. Mereka semua berpakaian putih dan memancarkan energi dingin yang murni. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Mereka terlihat sangat muda, tetapi mereka memberikan perasaan yang sangat dewasa. Pria itu tampan, dan wanita itu mempesona dan cantik. Mereka sama sekali tidak kalah dengan Yunpeng. Mereka memancarkan aura dingin dan sangat menarik. Pria dilahirkan untuk menjadi penantang, terutama pria yang kuat dan percaya diri. Banyak pria kuat menyukai kecantikan es, dan menyukai wanita dengan temperamen dingin. Seolah-olah mereka merasa itu adalah tantangan. Atau bisa dikatakan bahwa mereka ingin melihat seperti apa wajah cantik di bawah kedinginan ketika dia tersenyum, dan betapa menakjubkannya itu. Atau, mereka ingin tahu bagaimana rasanya memiliki kecantikan sedingin es di bawah tubuh mereka. Istana Es Salju Utara adalah sekte nomor satu. Mereka sangat kuat. Itu bukan sekte setan langit. Pemimpinnya tidak lebih lemah dari orang suci sekte setan. Dia adalah tuan muda setan langit. Dikatakan bahwa dia memperoleh warisan ular naga berlian. Dia sangat kuat, berubah-ubah, dingin, dan kejam, Yun kata Peng. Kincuan mengikuti pandangan Yun Peng dan melihat seorang pria muda dengan pakaian bordir. Pemuda itu terlihat sangat muda, tetapi Kincuan tahu bahwa ini hanyalah penampilan luarnya. Pada kenyataannya, dia setidaknya berusia seratus tahun. Dia sangat kuat dan tampan, tetapi matanya panjang dan dingin. Kadang-kadang, mereka akan mengeluarkan tatapan sinis dan ganas, seperti ular berbisa. Tidak ada seorang pun dari sekte lima elemen yang datang. Mereka tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Sekte Iblis mengirim Tuan Muda Changlan dan yang lainnya, sedangkan sekte Dewa Perang mengirim Lang Jing Feng, Yun Peng, dan yang lainnya. Mereka bukan dari Istana Rui. Mereka sangat rendah hati dan jarang berkonflik dengan orang lain. Namun, mereka sangat kuat. Ada beberapa orang yang ingin memukuli orang-orang di Istana Rui di masa lalu. Bagaimanapun, Istana Rui memiliki teknik kultifasi yin yang bermutu tinggi. Cukup banyak orang yang mendambakannya. Apalagi keindahan Istana Rui adalah yang paling mempesona. Jadi, banyak orang memiliki pikiran jahat tentangnya. Namun, pada akhirnya, itu adalah sebuah tragedi. Mereka hampir dimusnahkan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memikirkan Istana Rui. Saat Yun Peng berbicara, dia menatap Kincuan. Matanya setenang air yang tenang. Kincuan memandang sepuluh orang di sana. Ada lima pria dan lima wanita. Mereka tidak lebih buruk daripada pria dan wanita di Istana S Salju Utara. Selain itu, mereka bahkan lebih menggoda. Mereka adalah wanita di antara wanita. Mereka terlihat lebih cantik. Setiap tatapan, setiap ekspresi, setiap tindakan, mereka memancarkan persona feminin yang kuat. Banyak orang dipenuhi dengan rasa iri. Jika mereka bisa menikahi seorang wanita dari Istana Rui dalam kehidupan ini, hidup mereka tidak akan sia-sia. Setiap pria ingin menikahi seorang wanita dari Istana Rui. Apakah kamu mau? Tanya Yun Peng dengan tenang. Dia menanyakan ini dengan sangat tenang. Namun, matanya masih sangat tenang. Aku sudah punya istri. Kata Kincuan. Yun Peng tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah lain. Di sana ada umat Buddha. Mereka memiliki perawakan tertinggi. Biksu yang berdiri di depan dikatakan telah memperoleh warisan dari Buddha Hercules. Dia sangat terkenal. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tak terbatas. Apalagi, umat Buddha baik hati. Jadi mereka jarang berkelahi dengan orang lain. Lalu mengapa mereka datang ke Menara Setan Langit? Kincuan bertanya. Mereka hanya di sini untuk berlatih. Kata Yun Peng. Di sana ada sekte penjinak binatang. Dan di sana ada hutan pedang. Sekte Longhufei adalah anak perusahaan dari sekte Sky Demon. Mereka berdiri di sisi sekte Sky Demon. Kata Yun Peng. Ini mudah dibedakan. Orang-orang di hutan pedang semuanya mengenakan pakaian ahli pedang dan memegang pedang. Mereka memiliki persona yang unik. Meski berada di peringkat belakang, tidak ada yang berani meremehkan hutan pedang. Legenda mengatakan bahwa hutan pedang memiliki 3000 formasi pedang dengan berbagai ukuran. Sekte penjinak binatang juga sangat misterius. Warisan sekte semacam itu bahkan lebih sulit diperkirakan. Ini karena seseorang tidak dapat secara akurat mengetahui apakah mereka memiliki binatang jinak yang menakutkan. Pada saat ini, pintu Menara Setan Langit terbuka. Itu adalah pintu besar dengan lingkaran cahaya yang mengalir di sekitarnya. Itu seperti air atau kabut. Itu juga tertutup rune. Orang-orang di depan langsung berjalan melewati pintu. Ayo pergi juga, kata Yun Peng kepada yang lain. Mereka berenam mengikuti kerumunan ke Menara Setan Surgawi. Setelah memasuki Menara Setan Surgawi, lima pintu lainnya muncul di depan semua orang. Kelima pintu ini berkedip dengan lampu neon. Kelima pintu ini mengarah ke tingkat berikutnya dari Menara Setan Surgawi. Mereka bisa dimasuki sekali setiap jam, dan setiap kali, lebih dari seratus orang bisa masuk. Oleh karena itu, saat mereka masuk, semua orang berdiri di Aula Utama. Hanya yang terkuat yang bisa masuk lebih dulu. Yang lain harus menunggu satu jam sebelum sekelompok orang lain masuk. Semakin lemah, semakin lama menunggu. Banyak orang sebenarnya di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak berencana memasuki Menara Setan Surgawi. Aturan yang sama, Istana S Salju Utara ku akan mengambil satu. Mereka yang tidak yakin bisa datang dan berkompetisi. Pria tampan itu berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang berbicara. Begitu saja, orang-orang dari Istana S Salju Utara berdiri di pintu pertama yang indah. Pintu kedua akan diambil oleh Sekte Sky Demon saya. Tuan Muda Sky Demon memimpin orang-orangnya ke pintu kedua. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pintu ketiga akan diambil oleh Sekte Iblis ku, kata Tuan Muda Changlan. Tetap saja, tidak ada yang keberatan. Pintu keempat akan diambil oleh Sekte Dewa Tempurku, kata Lang Jing Feng. Lang Jing Feng dan kawan-kawan berdiri di pintu keempat. Kincuan dan teman-temannya juga berjalan mendekat. Apakah tidak ada pintu lain? Kamu bisa pergi ke sana, kata pewaris Dewa Perang Rubah. Dia memandang Yun Peng dengan permusuhan dan Kincuan. Dia bahkan membenci Kincuan. Semua orang tidak akur, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk tampil serasi di sini. Kincuan tidak berharap mereka tidak takut sama sekali. Sepertinya mereka sama sekali tidak mengingat kata-kata pemimpin Sekte. Kincuan memikirkannya dan setuju. Pewaris Rat King Battle God sangat kuat. Dia lebih baik dari pemimpin Sekte dalam semua aspek. Dengan Raja Tikus mendukung mereka, mereka secara alami tidak takut. 800. Yun Peng, karena Huar tidak menyukaimu di sini, kamu bisa pergi ke sana. Ada pintu lain di sana. Ambillah, kata Lang Jing Feng. Kata-kata Lang Jing Feng membuat wajah Yun Peng menjadi jelek. Sekte warga tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga kehilangan muka. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia hanya menatap Lang Jing Feng. Lang Jing Feng melirik Kincuan dari waktu ke waktu. Long Da Hai, Lai Feng, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang gelap. Pintu itu bisa memungkinkan 100 orang lewat sekaligus. Mereka mencoba mempermalukan mereka. Kincuan tersenyum dan berkata, Kami menginginkan pintu ini. Wajah Yun Peng menjadi gelap, tapi dia tidak keberatan dengan kata-kata Kincuan. Lang Jing Feng sudah keterlaluan. Sekte warga sudah kehilangan muka, jadi mereka tidak takut kehilangan muka. Haha, kamu mau pintu ini? Datang dan ambil dariku jika kamu bisa. Lang Jing Feng mencibir pada Kincuan. Satu lawan satu atau pertarungan kelompok. Aku akan membiarkanmu memilih. Kincuan tersenyum. Kincuan. Yun Peng mengerutkan kening dan berteriak pada Kincuan. Rasanya tidak enak memulai perkelahian seperti ini. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Ini akan menyenangkan, kata Lang Jing Feng. Kincuan tersenyum pada Yun Peng dan berkata, Apakah menurutmu kita bisa berdamai? Yun Peng menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di sekitarnya melihat kedua sisi dengan senyum di wajah mereka. Banyak orang datang untuk memperebutkan pintu. Mereka ingin melihat pertarungan antara faksi-faksi utama. Mereka tidak mengira pertarungan pertama adalah pertarungan antara sekte wargot. Ini benar-benar sedikit terlalu menarik. Siapa pemuda bernama Kincuan ini? Dia terlihat asing. Dia terlihat kuat, tapi dia terlalu lemah. Bagaimana dia bisa melawan Lang Jing Feng dengan kekuatan kelas kaisarnya? Jika dia berani melawan Lang Jing Feng, dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Itu akan menyenangkan. Kincuan, mari kita menempati pintu itu. Yun Peng melihat ke pintu terakhir dan berkata dengan lembut saat pertempuran akan segera dimulai. Kincuan tercengang, tapi dia mengangguk, menyetujui Yun Peng. Sebelumnya, Kincuan selalu berbicara dengan Lang Jing Feng. Sekarang setelah Yun Peng berbicara, dia masih berdiri di pendiriannya. Mereka semua dari Sekte Dewa Pertempuran, dan mereka tidak bisa bertarung di sini untuk dilihat orang lain. Kincuan juga tidak mau, tapi dia benar-benar kesal saat melihat Lang Jing Feng. Karena dia kesal, dia harus memberinya pelajaran. Karena Yun Peng tidak mau, tidak perlu memaksanya. Sejak kelompok Kincuan berhenti berkelahi, Lang Jing Feng tersenyum. Ini yang terbaik. Sebenarnya, dia ingin memaksa kelompok Kincuan ke pintu terakhir karena dia tahu pasti akan ada orang yang bertarung dengan mereka untuk pintu itu. Istana Rui kami telah mengambil alih gerbang ini. Jika kamu tidak puas, kamu bisa berdebat denganku, kata seorang pria tampan dari Istana Rui sambil tersenyum. Sepuluh orang, lima pria dan lima wanita, berdiri di depan pintu terakhir. Orang harus tahu bahwa Istana Rui tidak menonjolkan diri, tetapi itu masih sangat kuat. Sekte Buddha tidak bersaing satu sama lain. Biasanya, mereka hanya akan masuk saat tidak ada orang lain yang masuk. Ini adalah pintu terakhir. Sekte Dewa Pertempuran ditinggalkan dengan kelompok Kincuan yang terdiri dari enam orang, Istana Rui, Hutan Pedang, Sekte Penjinak Binatang, dan Leluhur Longhu. Sekte Dewa Pertempuran ada di depan Istana Rui, tapi mereka kalah jumlah. Jika mereka kalah dari Istana Rui, itu akan sangat memalukan. Jika mereka tidak bersaing, itu akan sangat memalukan. Betapa membosankan. Kupikir Sekte Dewa Perang akan mengadakan pertarungan seru. Sekarang, pemuda ini pengecut. Kupikir dia sangat kuat karena dia berteriak, tapi sepertinya dia hanya menggertak. Ya, Lang Jing Feng masih yang terkuat. Overload Battle Body, warisan Battle God, dan aku mendengar bahwa dia memiliki pertemuan kebetulan lainnya. Kekuatannya saat ini tidak dapat diduga, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Sekte Dewa Pertempuran di masa depan. Meskipun Sekte Dewa Perang tidak bertarung secara internal, sekarang Istana Rui telah mengambil alih pintu ini, Sekte Dewa Perang mungkin akan berjuang untuk reputasi mereka. Bukan ide yang buruk untuk menonton pertarungan antara Sekte Dewa Perang dan Istana Rui. Ya, kuharap Sekte Dewa Pertempuran tidak akan menjadi pengecut kali ini. Mereka sudah pernah menjadi pengecut. Jika mereka tidak bertarung lagi, itu akan sangat membosankan. Ya, kami di sini bukan untuk menantang menara. Kami di sini untuk menonton beberapa pertempuran lagi. Kincuan memandang Yun Peng dan menyadari bahwa dia berkonflik lagi. Kincuan menatapnya. Mau berjuang atau tidak? Kalau mau, lawan saja. Bagaimana jika aku kalah? Yun Peng memandang Kincuan dan berkata. Jika saya kalah, saya kalah. Tidak baik bagi seorang pria untuk mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, kata Kincuan. Aku bukan laki-laki, Yun Peng menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Semua orang memperhatikanmu apakah kamu bertarung atau tidak. Kincuan tersenyum. Kau masih tersenyum. Kamu putuskan. Yun Peng menatap Kincuan dan berkata. Oke, kamu tidak bisa mengubahnya kali ini. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kincuan, maafkan aku. Apapun hasilnya, perselisihan internal Sekte Dewa Perang akan menjadi lelucon, kata Yun Peng. Kamu tidak melakukannya. Selain itu, kamu melakukan hal yang benar. Aku akan memberinya pelajaran saat kita kembali ke Sekte Dewa Perang. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Oke. Kincuan tersenyum. Oke. Yun Peng tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu mari kita berdebat, kata Kincuan ke arah Istana Rui. Yun Peng membiarkan Kincuan membuat keputusan sehingga mereka bisa bertarung. Dia tidak akan puas jika mereka tidak bertarung. Tetapi jika pihak lain memiliki 10 orang dan mereka memiliki 6 orang, dia percaya pada Kincuan. Sepertinya mereka akan bertarung. Kuharap mereka bisa bertarung sungguhan kali ini. Sepertinya kali ini nyata. Mereka berjalan di atas peron batu. Ada platform batu di depan setiap pintu. Itu mirip dengan platform bela diri dan ditutupi Rune. Bahkan ahli Nirvana Rilem tidak dapat merusaknya. Sisi lain memiliki 10 orang. 5 pria dan 5 wanita, 1 lawan 1. Mereka semua memegang pedang. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Formasi Yin Yang. Kincuan tercengang saat melihat formasi itu. Ini sepasang. Sisi lain adalah sekte kultivasi ganda dan formasi mereka adalah formasi Yin Yang. Kincuan langsung mengaktifkan formasi 5 elemen Sein Buddha. Melenguh. Posisi Dewa 8 Bunga. Pada saat yang sama, dia menggunakan posisi Dewa 8 Bunga. Mereka berenam juga memanggil dua monster, Formation Swallowing Beast dan Dragon Leopard Beast. Dragon Leopard Beast memiliki kemampuan kontrol. Longtang adalah eksistensi khusus dan sangat mendominasi. Pertempuran dimulai. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Kincuan tidak menahan diri. Dia membuka matanya dan cahaya kemasan menyapu, melemahkan 20% dari kekuatan lawannya. Hong Hong. Kedua belah pihak menyerang dengan ganas saat mereka mulai. Formasi 5 elemen Sein Buddha sangat kuat dan dapat bertahan dari serangan yang kuat. Kincuan mengenakan Diamond Battle God Armor dan menyerbu ke depan. Dia menunjuk dengan God Forging Sword di tangannya. Mengubah batu menjadi emas. Longtang. Kerja sama antara Dragon Leopard Beast dan Kincuan tanpa cacat. Pada saat itu, Dragon Tang langsung menusuk seorang pria. Yang lain mengelak, tetapi pria yang terkena sentuhan naga emas Kincuan menembusnya. Rana sentuhan emas masih rendah tetapi bisa sangat mengurangi kecepatan dan reaksi lawan. Selain kekuatan surgawi dari mata dewa, pria itu lumpuh. Bang. Golden Dragon Finn melesat ke langit dan mengikat lawan. Formasi Yin yang tidak buruk tetapi Kincuan berada di Yin yang grendau. Formasi ini tidak berguna di depan Kincuan dan bahkan bisa digunakan oleh Kincuan. Terima kasih telah menonton.